Tentu berat saat ini menurut kamu dari negara mana dan apa yang disitu berat? Ya kalau menurut saya pribadi mungkin dari negara lain sama-sama cukup kuat ya tidak bisa kita satukan cuma negara yang kuat. Mungkin dari semua negara punya kekuatan yang masing-masing. Maksudnya diwaspadi semua seperti itu. Tapi yang paling dominan menurut kamu bukan? Jepang atau Korea? Mungkin kalau di Tunggol Putra, Jepang atau Jepang bersama Cina. Mas, menjauh pertanyaan 4 kumpulan Loveras kemarin kan setelah jualan dunia, tidak ada disisirkan. Seperti pertanyaan teralasannya benar-benar? Tidak saya saja yang memutuskan tapi itu keputusan pelatih saya juga. Karena mungkin dari Amerika menuju ke Indonesia ada perbedaan jam yang cukup jauh. Perbedaan 14 jam dengan disitu mungkin bisa dibilang kondisi saya tidak cukup baik untuk melakoni langkah di International Challenge. Makanya saya ada waktu seminggu untuk persiapan semoga biar siap begini pertandingan. Kalau melawan sendiri sudah tahu yang paling merat maksudnya dari negara mana? Ya pastinya yang tadi saya bilang cukup merat. Cuma tadi saya akan melakoni babak pertamanya dengan wakil dari Malaysia. Pastinya pemainnya cukup bagus juga. Ya tidak boleh menggunakan aja. Dari beberapa kompositor yang nanti kalau saya bertemu kamu, kamu sudah tahu nggak sih pergerakan disipasi apa yang harus dilakukan? Ya pastinya untuk pelawan saya di babak pertama sudah bermain minggu lalu. Saya juga sempat melihat permainan dia karena dia juga pemain bagus yang cukup sering bertandingan ya. Kita sama tahu kelebihan yang kurang masing-masing. Seperti itu. Target di Indonesia Masters? Target saya pribadi ya pastinya pengen juara cuma mau fokus. Karena ini juga di level super 100 yang cukup tinggi. Seperti itu sih. Oke. Buka dulu ya bangun.